Bun! Bunda! Masih ada yang baper? Silahkan kalau mau tanya lagi. Weh Damar! Cakep! Damar apa Bunda dulu nih? Ini Bunda juga... Bang, Bang Melky, itu Bundanya tadi udah ngangkat-ngangkat tangan dulu, Bang. Damar, kamu kan orang dalem. Kamu terakhir ya. Gak apa-apa ya? Eh, senyum dong. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Baper nih Bund? Iya. Mau tanya nih Bund? Namanya siapa nih? Iya. Saya Ibu Lilian Trini dari Nurul Huda Arman Depok. Baper nih Bund? Iya. Mau tanya nih Bund? Biasanya kalau orang yang dijolimi itu doanya cepat terkabung. Nah, mau tanya. Emang iya? Iya. Saya kalau doain orang yang gak baik-baik terhadap orang yang jolim itu, boleh gak nih Bund? Kita doain yang buruk-buruk. Karena kita kayaknya udah dendam banget kayak namanya orang jolim itu. Pasti kita punya kesel. Gimana tuh kalau menurut Islam, boleh gak sih doain orang yang buruk-buruk terhadap orang yang jolim? Nah, terima kasih Bund. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Tapi benar ya kalau om pamanya doa orang yang tersolimi itu dikobul. Nah, masalahnya kita lagi dizolimin sama orang, kita doain yang buruk-buruk terhadap orang itu. Nah, gimana sih? Baik. Bunda. Iya. Ada yang bertanya, apabila kita dizolimi oleh seseorang dan kita ingin mendoakan hal yang buruk kepada orang tersebut, boleh ataukah tidak? Lihat di dalam Al-Quran. Bunda punya Al-Quran? Suka dibuka? Nah, dibukaan B doang. Dibacanya sama ilok. Buka Al-Quran, dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La yuhibbullahul jangrabi su'i minal qawli illa man zulim. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali orang yang terzolimi. Tuh, hati-hati. Rasul mengatakan, Wattaki dakwatul madzlum. Hati-hati terhadap dakwah atau terhadap doa orang yang terzolimi. Karena tidak ada hijab diantara orang yang terzolimi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang boleh dilakukan ketika kita terzolimi, mendoakan agar orang ini dapat hidayah, bertaubat kepada Allah. Itu adalah hal yang mulia. Yang kedua, mendoakan agar anaknya, saudaranya, temannya, sama tetangga-tetangganya biar kena musibah. Itu hal yang dilarang. Yang ketiga, mendoakan jangan berlebihan dengan apa yang ia dapatkan. Contoh, kecubit doang, kita minta dia sabar geledek. Astagfirullahaladzim. Itu hal yang dilarang. Ingat, ada suatu kisah seorang perempuan yang mempunyai rumah gubuk di samping Istana Raja. Istana Raja itu megah. Raja udah ngomong mulu, jual apa tuh rumah? Ngerusak keindahan istana kita aja, kita robohin juga nih. Nggak mau dijual sama tuh orang perempuan. Akhirnya ketika orang perempuan tersebut itu keluar, diruntuhkan rumah tersebut oleh Sang Raja. Datang tuh orang perempuan, datang sampai ke rumahnya udah puing-puing langsung menengedahkan tangan. Maulah, ya ya ya, maulah, ya Allah, engkau lah Tuhanku. Ana do'i fa wa antal qahir. Akulah orang yang lemah dan engkau adalah penolong. Engkau adalah yang maha kuat. Ketika itu si perempuan ngedeluk di atas puing-puing rumahnya. Datang tuh Raja. Kata Rajanya, kenapa enggak duduk aja? Kata tuh perempuan, saya sedang menunggu istana meroboh. Rajanya makin ketawa lagi. Tapi seketika itu, memang roboh itu istananya. Hancur, lenyap, sampai Raja-Rajanya masuk ke dalam tanah. Itu kisah yang dapat kita ambil agar kita hati-hati dalam berperilaku. Orang yang terzolimi, doanya tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Tapi alangkah baiknya, kita orang yang terzolimi ini memaafkan. Mendoakan yang baik-baik agar ini orang dapat hidayah. Ya. Insya Allah. Oh begitu, jadi ya memang benar-benar ya orang terzolimi itu doanya terkabul ya. Terkabul. Terima kasih. Terima kasih.